Ketika melihat foto-foto hasil pemotretan para idol cowok, kamu mungkin langsung terkagum-kagum dengan ketampanan mereka yang terlihat nyaris sempurna. Namun, siapa sangka kalau rupanya beberapa idol ganteng itu selalu melakukan selfie yang aneh-aneh dan bisa dibilang nggak bisa menangkap ketampanan mereka? Penasaran siapa aja idol ganteng yang selalu melakukan selfie yang aneh-aneh? Simak terus sampai habis ya. Vernon, 17 Kalau ngelihat dari foto-foto pemotretannya, tentu nggak ada satupun carrots yang nggak setuju kalau Vernon, 17 punya visual yang nyaris mendekati sempurnya. Posonya selalu terlihat menarik dan alami, lalu disempurnakan dengan ekspresi wajahnya yang mengemaskan. Bahkan saking gantengnya, seorang pematung profesional aja mengakui kalau idol yang punya nama asli, Cuihan Sol ini memiliki fitur wajah yang menyerupai patung model. Tapi lain ceritanya ketika Vernon mulai mengambil selfie. Mulai dari sudut pengambilan fotonya yang nggak biasa sampai ekspresinya yang sama kakunya seperti kanebo kering, semua carrots tentu setuju kalau Vernon sama sekali nggak bisa menangkap ketampanannya sendiri melalui selfie. Jamin and Siti Dalam setiap pemotretan yang dilakukan, Jamin selalu terlihat tampan dan misterius. Terkadang, dia juga bisa terlihat fresh dan mengemaskan banget. Nggak sedikit juga, orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan idol yang akrab di sapa nana ini selalu memuji ketampanannya. Kalau mulai bicarain soal selfie yang diambil idol kelahiran tahun 2000 ini, sebenarnya foto-fotonya masih ada yang terlihat mengemaskan. Namun, tetap aja terkadang dia menggunakan aplikasi dengan filter wajah berlebihan yang bikin wajahnya terlihat terlalu kartun banget. Sama sekali nggak sesuai dengan visual aslinya yang ganteng. Juyon The Boys Bisa dibilang, kalau bicarain pemotretan Juyon The Boys, kata pertama yang terbayang di pikiran Dobby pasti adalah seksi. Soalnya, memang pemotretan yang dia lakukan selalu menunjukkan ketampanan dan keseksiannya. Tapi, nggak tahu kenapa nih, tiap kali idol kelahiran tahun 98 ini pamer foto selfie-nya, selalu aja dengan angle yang nggak biasa. Juyon-nya ada di ujung foto banget, padahal masih ada space luas di sampingnya. Nggak cuma itu aja sih, Juyon juga sering banget menampilkan foto yang terlalu di whitewaste alias diedit menjadi terlalu putih. Padahal warna kulit aslinya udah sensual lho. VBTS Nggak cuma ARMY aja yang ngaku kalau VBTS selalu terlihat tampan pada setiap foto-foto pemotretan atau bahkan foto yang ada di berita dan juga yang diambil oleh fansite. Bahkan, semua orang yang bukan penggemarnya tentu juga setuju dan mengakui kalau idol bernama asli Kim Taehyung itu memang memiliki wajah tampan dan rupawan. Tapi, sebenarnya idol kelahiran tahun 95 ini nggak suka hal-hal yang konvensional lho, khususnya dalam melakukan selfie. Udah fotonya sering kali buram, angle pengambilan yang nggak biasa alias aneh, masih ada ekspresi lucu pula, rasanya seperti sudah nggak tertolong lagi. Dio EXO Sebenarnya, Dio EXO terjenak sebagai idol yang selalu menampilkan foto pemotretan yang nggak cuma ganteng aja, tapi juga boyfriend material banget. Mau kamu ngidolain idol kelahiran 93 ini atau nggak, tentunya kamu nggak bisa memungkiri kalau Dio ini memang berwajah tampan. Sampai kamu melihat caranya mengambil selfie. Selfie yang dilakukan Dio bisa dibilang memiliki daya tarik tersendiri yang unik dan juga megalikan. Sudah angle-nya patut dipertanyakan, terkadang zoom-nya terlalu deket sampai bikin para EXO-L hanya bisa bertanya-tanya, apa yang ada di dalam pikiran Dio ketika mengambil selfie itu? Salah satu selfie paling epic adalah zoom cedatnya yang dijadikan fotocard official untuk album EXO Love Shot. Bingung? Sama, min kepo juga. Joshua Seventeen Setiap kali melihat pemotretan Joshua Seventeen, rasanya tuh min kepo kayak melihat foto-foto seorang pangeran taman gitu deh. Kalian para carrot setuju nggak nih? Udah ganteng ekspresi wajahnya terlihat misterius pula. Sayangnya ada perbedaan besar dari foto-foto pemotretannya itu dengan selfie yang dilakukan idol yang bernama asli Hong Jisoo ini. Anglenya sih mungkin nggak masalah ya, Tapi ekspresi wajahnya yang kaku dan filternya yang terlalu white-waste itu nggak nguatin banget. Gantengnya jadi nggak terlihat deh. Jin Young Cut Seven Sebenernya, foto selfie Jin Young Cut Seven nggak buruk-buruk amat sih. Selain angle yang agak dipertanyakan dan ekspresi wajah yang sama sekali nggak berubah dari satu foto ke foto lainnya, Sebenernya dibandingkan idol lain di list ini, Jin Young masih bisa dibilang lumayan lah. Meskipun kalau semisal dibandingkan dengan foto-foto ketika melakukan pemotretan, Tentu aja agak saya setuju kalau ketampanan Jin Young bisa jauh lebih terlihat daripada di selfie-nya sendiri. Setuju nggak? Dino Seventeen Dino bisa dibilang merupakan salah satu member Seventeen yang multi-talent. Salah satunya adalah ketika ia bergaya misterius dan cool dalam setiap pemotretan. Bahkan dalam beberapa pemotretan, Maknai Seventeen kelahiran 19 ini terlihat seperti boyfriend material banget yang bikin kek Rats deg-degan tiap kali melihat fotonya. Tapi bakat itu sepertinya nggak termasuk dalam melakukan selfie deh, Soalnya foto-foto selfie yang diambil sama idol yang punya nama asli Lichan ini kurang bisa menampilkan ketampanannya. Meskipun ya tetep aja selfie-nya terlihat mengemaskan, setuju nggak kamu? BomQ TXT Sejak pertama kali debut, BomQ selalu berhasil memberikan hasil foto-foto pemotretan yang nggak cuma terlihat manis dan ngegemesin aja, tapi juga misterius dan cool banget. Dan sebenarnya foto-foto selfie yang ia bagikan untuk para Moa juga nggak kalah manisnya kok. Hanya aja masalahnya foto-foto itu biasanya ditambahi filter dari aplikasi. Bisa dibilang, BomQ ini seperti salah satu korban dari penggunaan filter yang terlalu berlebihan. Emang sih, BomQ bisa terlihat semakin tampan di foto per filter itu. Tapi kalau tanpa filter aja bisa terlihat ganteng natural, untuk apa coba malah ditambahin filter yang justru bikin fotonya nggak terlihat alami? Sedih deh Min Kepo. Jang Jun, Golden Child Goldenus mungkin bingung kenapa Min Kepo memasukkan nama Jang Min Golden Child ke dalam list idol yang foto selfie-nya patut dipertanyakan. Soalnya nih, idol kelahiran tahun 97 ini nggak cuma punya foto-foto pemotretan yang keren dan bikin penggemar heboh, tapi foto-foto selfie yang sering ia bagikan untuk Goldenus juga keren-keren kok. Anglenya nggak ada masalah, ekspresinya juga terlihat cool, gayanya juga jelas sama sekali nggak jamet, terus apa dong yang salah? Rupanya, idol yang punya nama asli Li Jang Jun ini pernah membagikan sebuah foto selfie kepada para penggemarnya, di mana dalam foto itu terlihat Jang Jun sedang mewarnai rambutnya di salon. Fotonya nggak salah sih, tapi kalau dibandingkan dengan foto-foto lain yang pernah ia bagikan, rasanya kok jadi gemes ya liatnya. Jadi gimana nih, kamu setuju nggak nih sama list idol ganteng yang pernah membagikan foto selfie yang patut dipertanyakan? Atau menurutmu ada idol lain yang seharusnya Min Kepo masukin juga ke dalam list ini? Kalau semisal Min Kepo bahas soal idol perempuan yang suka bagiin foto selfie yang bikin tepok jidat, kira-kira siapa aja ini yang perlu disebutin di listnya? Coba komen pendapatmu di bawah yuk! Ingin tau informasi menarik lainnya seputar idol favoritmu? Klik di kiri atas untuk lanjut, jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update!